Sobat Yorel, berjumpa lagi dengan channel saya, tempat berbagi berbagai pengalaman. Pada postingan ini, saya akan berbagi tentang teknik sambung sisi atau side grafting pada tanaman jambu kristal. Bahan pertama yang harus kita siapkan yaitu batang bawah yang merupakan tanaman hasil semai dari biji yang tumbuh subur sehat, bebas dari penyakit. Batang bawah yang disiapkan harus sudah cukup besar. Alat yang harus kita siapkan diantaranya gunting stek yang bersih, tajam, dan steril. Yang kedua, pisau yang tajam, bersih, dan diusahakan steril pula. Kemudian, pita atau tali plastik dari kantong es lilin. Yang terakhir, kantong es lilin yang masih utuh. Batang atas atau endres, kita ambil dari indukan dengan menggunakan gunting stek. Yang bisa kita gunakan, dimulai dari yang ketuaan seperti ini. Yang ini juga ruas yang cocok. Ini masih bisa, kecuali yang ini kita buang. Daun kita buang semua. Kita cari permukaan batang bawah yang disini. Yang dianggap paling rata, paling datar. Kemudian, buat torehan menyerupai angka 11 sedalam kulit batang saja. Hal ini agar nanti mudah saat kita mengelupas. Batang atas yang dipilih, harus lebih kecil daripada batang bawah. Penggunaan endres boleh menggunakan satu ruas, dua ruas, sampai tiga ruas. Yang penting memiliki minimal 2-4 mata tunas. Salah satu sisi endres disayat miring dengan sudut kemiringan lebih kecil dari 45 derajat. Sisi lainnya cukup dipotong supaya rapi. Kelupas kulit pada batang bawah yang telah kita toreh sebelumnya. Buang sebagian kulit. Sisakan untuk menyanggak endres. Tempelkan endres yang sudah disiapkan sehingga bidang sayatan pada endres menempel sempurna pada kambium batang bawah. Lakukan penguncian dengan hati-hati sambil menahan endres supaya tidak bergerak. Setelah pelilitan selesai, lakukan penguncian atau pengikatan minimal 2 ikat. Pertemuan endres dan batang bawah harus sempurna. Langkah terakhir yaitu penyungkupan bila musim hujan bagian bawah sungguh tidak diikat. Supaya lebih faham, mari kita ulangi sekali lagi. Mohon perhatikan dengan jeli. Cari permukaan batang bawah yang paling rata. Buat dua torehan pada kulit sehingga menyerupai angka 11. Siapkan endres dengan diameter lebih kecil daripada batang bawah. Gunakan endres sepanjang 1, 2, atau 3 buku. Minimal memiliki dua mata tunas. Sayat miring di satu sisi. Ya, perhatikan. Kemudian kelupas kulit batang bawah yang sudah kita toreh. Jangan sampai menyentuh bagian kambium. Sebagian kulit kita potong disisakan sedikit. Tempelkan endres yang sudah disiapkan. Perhatikan. Bagian endres bersentuhan dengan kambium batang bawah. Lakukan pengikatan dari bawah ke atas. Menyerupai susunan pada genting. Pengikatan dilakukan dengan cukup kuat. Ujung potongan batang bawah tidak ikut diikat. Agar penguapan tetap terjadi. Penyungkupan dilakukan agar endres tidak mengering. Berikut adalah penampakan tunas. Usia 1 bulan sampai 1 bulan setengah pasca penyambungan. Pada umur sambungan 3-4 bulan. Tanaman biasanya sudah bertautan sempurna. Bahkan ada yang mulai berbunga. Pada usia sambungan 3 bulan atau 4 bulan. Tali pengikat sudah bisa kita lepas seutuhnya. Coba kita perhatikan. Luka bekas penyambungan masih nampak jelas. Tetapi pertautan sudah sempurna. Ayo kita sama-sama perhatikan. Ini adalah contoh pertautan yang sudah sangat sempurna. Bahkan sudah membentuk kulit tua yang mudah dikelupas. Usia sambungan ini sudah lebih dari 8 bulan. Kas potongan batang bawah mulai mengering. Ini adalah hasil sambung saya sendiri yang sudah berbakti dan sudah dipanen sebanyak 2 kali. Calon buah berikutnya sudah sangat lebat. Bahkan sampai ke bagian pangkal atau bagian dasar pohon. Selamat mencoba. Karena berani mencoba kunci untuk bisa.